Intro Yo brother, kembali lagi bersama channelnya RRJ Gaming Oke brother, di video kali ini kita main gameplay game Ultraman Warrior of Galaxy Dan disini kita sudah untuk Jepandonnya ya Jepandonnya sudah B6 ya Dan disini untuk yang lainnya ya begitu lah bro ya Sudah lumayan lah ini akun bro Jadinya kita akan coba menge-review atau ibaratnya mengetes kekuatan si Jepandon ya yang B6 ini Cuman ya beginilah bro Ini sangat-sangat aman sekali untuk kita tidak terlalu barbar lah Sebegitulah bro ya Dan disini battle powernya juga sebaru 2 jutaan bro ya Dan begitulah bro Kita tidak memakai equipment pelangi tetapi ya dari levelingnya aja yang dikasih sesat Cuman disini masih titik aman dah Dan tidak terlalu berlebihan gitu ya bro ya Untuk akunnya ya masih dititik aman gitu lah Dan untuk Ultraman ini nih si Ultraman X Beta Sparknya masih itu ya Masih B5 kita belum berani ke B6 ya bro ya Mungkin di versi part 399 memang sudah update ya bro ya Tetapi masih rawan Bennett juga Dan disini saya masih memakai versi official gamer ya bro ya Dan disini kita tes dimana nih ya bro ya Oke Mangga Jeleng Mangga Jeleng Mangga Jeleng Mangga Jeleng Sudah beres bro Kita sudah Sudah menggunakan si Jepandon ini Kalau gak salah Oh iya iya Sudah beres ya Oke lah kita cari lagi ke ini Ke mode yang lain dah Oke jadi disini kita akan coba lagi Di mode yang mana bro Kira-kira yang bagus ya Ultraman Jet Udah Oke Oh iya iya Di ini ya Di rank di Battle of Glory lah Kita akan coba 3 versus 3 disini bro ya Ini kita punya 10 kuota Jeleng disini bro Oke disini masih bisa ternyata Oke kita akan gaspul pake ya Si Jepandon B6 ini sungguh sangat meresahkan bro Sangat super strong sekali ya Apalagi ditemani Ultraman X Beta Armor Beta Spark ya Dan tentunya Ultraman Giro yang sudah di-repame Ini Ultraman Ultimate Zero nya bro Sudah keren sangat lah ini Squad nya bro Oke kita langsung gaspul Hmm lawannya masih biasa-biasa saja Otomatis kita langsung auto menang Seperti layaknya menggunakan mood menu Auto win ya Jadinya seperti itu Padahal ini enggak Karena memang perbedaan jauh dari kekuatannya bro ya Dari level-levelnya Disini level untuk karakter kita sudah sangat super kuat Dan kita sudah di posisi 1 ya Di kualifikasi rank platinum Oke disini kita langsung gaspul lagi Jajal sampai 10 kuota celeng Kita habis Kita rusuhkan aja di Battle of Glory ini ya bro ya 10 versus Eh 3 versus 3 Mudah-mudahan kita nanti ketemu sama yang super kuat ya Oke kalau Begitu ini Kalau enggak salah kita dikasih 5 kali kuota celeng Untuk 3 karakter 3 karakter tersebut ya bro ya Oke dan disini kemarin sudah saya review ya Untuk Ultraman si Apa Jet Eh Ultraman si Zero Yang ultimate nya juga Dan memang ada perubahan dari skill-skill nya Untuk Jep Andon ya Sudah juga saya review ya bro ya Ya begitulah kira-kira Sangat memukau sekali Dan untuk di versi 4.3.99 Sudah update bro ya Jadinya sekarang kalau enggak salah 3.0.1 ya bro ya Itu sudah 2 kali update Dan yang pertama ya update karakter Dan yang kedua kayaknya update bug Kalau enggak salah bro ya Saya tadi cek lihat Ya begitulah bro Oke kita sudah menang lagi Disitu sudah update Dan di Ini saya masih menggunakan Versi official Joymore Dan mudah-mudahan disini Walaupun sedikit barbar Enggak kena ban ya Kalau di 4.3.99 Aduh Takut juga bro Kalau di versi 4.3.99 Saya Sering baner juga bro ya Jadinya ya begitulah Kalau saya masih aman sih Di akun yang Official Joymore ini bro Jadinya kita akan gaspol saja Masih sama satu server lah Ibaratnya Ya memang server beda-beda Tetapi ya mungkin Dari server itu ya Akan sama juga bro Oke Iduh kuat Oh ini tinggal si Ultra Zero ya Lawan kita Lumayan agak kuat nih Levelnya sudah Lumayan 60 ke atas ya Tapi tidak Sama sekali Kita langsung Win terus ya bro ya Emang mantap sekali Ini si Jepandon ya Untuk Apa kalau sudah Dileveling sesat juga Ya otomatis Kita akan Strong juga Bro ini Lagi meta-metanya Si Jepandon ini bro ya Si Juglus jungler Skin pomnya Jadi seperti itu Dan kita akan coba lagi Disini kalau sudah 5 Mungkin karakter 3 Ini khususnya si Jepandon Yang kita lagi Review B6 nya bro ya Bintang 6 nya Tentunya akan habis ya Kalau sudah 5 Dan mungkin kita akan coba lagi Yang lain Ultraman Jet Belum saya coba ya Paling saya unlocknya Sampai Mantap ya Unlocknya sampai si Jet Alpha Edge aja Bro ya Sampai B6 juga sih Cuma yang lain Cuma yang lain Agak riskan juga Untuk yang Beta Smash Dan Gamma Future Dan Delta Rise Claw Nah sudah habis ya Kita akan coba aja Disini yang lain Tentunya ini si Ultraman Jet Kalian harus waspadai ya Kalau kalian memakai Ultraman Jet Cheat Ibaratnya kayak gitu Yang hasil nge-cheat Dipakai Di kualifikasi itu Akan auto-reset Poin praksi Kalian tidak akan Pernah nambah ya Jadi kalian harus berhati-hati Untuk Apa aja Karakter yang mana aja Yang bikin reset Poin praksi Itu si Ultraman Jet Si Ultraman X Armor Beta Spark Itu juga sama Dan Satu lagi Siapa Kalau gak salah Lupa Oke Jadi Seperti ini Lumayan Gingganya ya Ada perlawanan Ternyata Oke Mantap Tapi tetap Tidak bisa Mengalahkan Ultraman Jet Kita Yang sudah Pool Buka Pool Bintang Kalau Pool Max Untuk Equipment Belum juga Karena Masih Equipment Kita Masih Warna Emas Belum kemerah Apalagi Ke pelangi Belum Oke Kita ganti Si Rosso Ganti Sama si Puma Oke Mudah-mudahan Emang si Puma Disini Sudah lumayan Juga Untuk Saya perkarakternya Tapi Gak semuanya Bagus Juga Disini Sudah level 60 Kebanyakan Semua karakter Sudah level 60 Hanya Sebagian Untuk Yang sering Dipakai Sudah Menang Itu Sudah level 80 Dan Sudah Berequipment Dan Sudah Ada Kristalnya Juga Itu Kalau Saya yang Pakai Kalau Mau yang Pakai Kalau Enggak Ya Mungkin Gak Dikasih Atribut Kayak Gitu Bor Tapi Disini Keseluruhan Mantap Sekali Pokoknya Ini Kalau Di Versi 4.399 Sudah Jadi Sekalian Juga Sama Kalau Mau Pakai Versi 4.399 Ya Lumayan Mantap Jadinya Sama Kayak Official Joymore Kayak Gini Oke Disini Kita Akan Coba Pakai Lagi Yang Lain Biar Random Saja Oke Ini Si Kadang Saya Sudah Suka Ketukar Oke Kita Langsung Gas Wall Saja Hajar Disini Langsung Menang Karena Lawan Kita Biasa Biasa Saja Belum Menemukan Yang Sangat Sulit Oke Kita Langsung Cari Lagi Yang Lain Dan Memakai Karakter Yang Lain Juga Oke Berarti Kita Dua Lagi Kita Punya Dua Kota Celang Lagi Oke Kita Menggunakan Victory Boleh Juga Ginga Victory Mudah Mudahan Kita Tidak Bertemu Sama Karakter Squad Yang Gahar Juga Ya Borya Aduh Ada Ultraman Noah Ya Bisa Waduh Sudah Lumayan Karakter Ultraman Noah Salah Pick Kita Salah Pick Karakter Kalau Ultraman Sudah Level 70 Susah Ini Bener Bener Ngeri Ultraman Sampai Ngeleng Kayak Gini Borya Waduh Salah Nge Pick Kita Padahal Si Victory Kita Belum Dikasih Crystal Sama Kita Cuma Yang Baru Level Berapa Si Ginga Juga Udah Mau Mati Waduh Si Ultral Zero Kita Masih Belum Juga Masih Belum Equipment Kita Masih Biasa Saja Wah Salah Nge-Pick Kita Ya Bor Auto Kalah Ini Bor Kita Aduh Wah Ada Dikit Lagi Oke Ultraman Noanya Ini Momok Bisa Kita Menang Udah Dia Sudah Ulti Kembali Dan Kita Tinggal Sisa Ultroid Zero Dan Ginga Sudah Sedikit Lagi Nyawanya Bor Tapi Ya Gitulah Ini Ultraman Noanya Jadi Momok Bor Sudah Level 70 Ya Auto Kuat Juga Aduh Wah Kita Sudah Tamat Bor Aduh Wah Udah Ini Kalah Kita Bor Si Ultral Zero Kita Sudah Mau Habis Dan Ginga Kita Sudah Tamat Ini Kayaknya Aduh Wah Tamat Bor Aduh Kita Salah Nge-Pick Ya Oke Kita Ganti Kita Coba Balas Dendam Ganti Dengan Squad Ultraman Jet Saya Percaya Kalau Saya Pakai Ultraman Jet Karena Equipment Sudah Melebihi Batas Dan Ini Juga Si Puma Oke Sama Blue Atau Rosso Lupa Terus Oke Kita Langsung Balas Dendam Ternyata Kita Masih Berhadapan Dengan Si Noah Noah Level 70 Oh Tidak 5 6 Tadi Beda Lagi Ternyata Bor Oke Kita Langsung Gas Pol Saja Disini Hajar Tapi Masih Si Noah Tadi Oke Gak Apa Dan Kalian Bisa Lihat Disini Perbedaannya Kalau Kita Menggunakan Karakter Yang Sering Dipakai Yang Sering Di Up Otomatis Kita Juga Akan Sekuas Jadinya Melawan Yang Kayak Gimanapun Ya Begitulah Kalau Setara Ibaratnya Kayak Gitu Bor Oke Dan Kalian Bisa Lihat Disini Noah Memang Sangat Super Strong Levelnya Sekitar 50 60 Kurang Oke Tapi Tetap Kita Sudah Menang Karena Ultraman Jet Dan Si Pumanya Ini Bor Kita Tapi Sedikit Lagi Sudah Menang Disini Mungkin Ada Satu Kali Kuota Celeng Lagi Oke Satu Kali Kuota Celeng Kita Mudah Mudahan Bertemu Dengan Yang Sangat Super Strong Tapi Tidak Juga Karena Disini Random Kalau Di Battle Of Glory Oke Lawannya Ecek Ecek Oke Kita Akan Langsung Auto Win Tentunya Udah Udah Tamat Oke Bor Jadi Seperti Itu Tadi Sudah Kita Review Si Jepandone Yang Bintang 6 Tentunya Bakal Ngerusuh Dan Tentunya Bakal Mersahkan Untuk Ngepus Enak Juga Disini Masih Aman Akun Kita Cek Lidah Rank Kualifikasi Tetap Aman Dan Yang Lainnya Juga Sini Ada Event Ultraman X Hybrid Ultraman X Hybrid Oke Bor Jadi Seperti Itu Untuk Video Kali Ini Kita Review Si Jepandone Yang Bintang 6 Memang Sangat Super Strong Bor Oke Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Terima Kasih Sudah Menonton Ya Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Yang Salah Thanks For Watching And See Next Video